Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel TV channel seputar pendidikan pada video kali ini saya akan mengajarkan cara mengisi realisasi SKP periode Januari sampai Juni tahun 2021 untuk kabupaten kebumen Oke untuk mengisi realisasi teman-teman itu bisa melalui akun kepala sekolah akun simpek kepala sekolah Oke yang pertama caranya teman-teman masuk dulu ke simpek teman-teman kemudian klik login Hai setelah itu di sebelah kiri ada tombol edit kita klik edit kemudian kita menuju ke menu posisi dan jabatan kita Scroll ke bawah kita ganti NIP pejabat penilai itu dengan NIP kepala sekolah kita setelah itu klik simpan kalau yang belum diubah silakan ubah dengan NIP kepala sekolah teman-teman kemudian klik simpan setelah itu kita klik klik luar Hai kemudian kita masuk ke simpek kepala sekolah kita kemudian klik login kemudian klik edit di tombol sebelah kiri kemudian kita pilih PPK kemudian kita pilih menu penilaian bawahan setelah itu kita Scroll kebawah disini ada tiga orang yang akan dinilai oleh kepala sekolah atas nama Pak Karsim Pak Parijo dan saya sendiri Pak Lut kemudian ada dua aksi penilaian yaitu realisasi dan perilaku kita contohkan untuk penilaian dan realisasi kemudian kita Scroll kebawah ke untuk menilainya misal ini untuk SKP yang nomor dua klik edit kemudian Scroll kebawah lagi kita isikan kualitas mutunya 100 kemudian kita klik simpan Oke sudah berubah Hai kemudian saya contohkan beberapa saja ya nanti untuk teman-teman bisa menilai semuanya sampai selesai kemudian kita ke penilaian bawahan lagi atas nama laut lagi kemudian penilaian perilaku Scroll kebawah kita isikan nilainya untuk orientis orientasi pelayanan misalnya 80 integritasnya 85 kemudian komitmennya 85 disiplinnya 85 kemudian kerjasamanya 85 untuk kepemimpinan ini silahkan teman-teman kosongi kalau misalnya gurunya kalau guru tapi untuk kepala sekolah bisa diisi kebawah pimpinannya klik simpan hai hai oke sudah tampil semua nilainya kemudian untuk mengeceknya kita keluar dulu masuk ke simpeg kita lagi klik login klik menu edit kemudian klik PPK kita lihat untuk realisasi januari sampai juni oke ini sudah terisi tadi saya mencoba mengisi 2 ini otomatis 2 kalau diisi semua otomatis 2 otomatis terisi semua oke teman-teman nanti bisa mengisi semuanya kemudian klik perilaku januari sampai juni Scroll kebawah ini sudah terisi ya teman-teman oke kemudian kita menuju ke home edit lagi ke posisi dan jabatan saya terangkan untuk revisi PPKP penilaian prestasi kerja atau PPKP dalam suratnya yang tertanggal 28 Desember tahun 2020 itu untuk pejabat penilainya untuk seperti saya ini masuknya dalam kategori nomor 7 guru SD yang belum diangkat jabatan fungsional untuk jabatan penilainya yaitu adalah kasih administrasi tenaga kependidikan dan atasan jabatan penilai maaf atasan pejabat penilai maksudnya yaitu kabit administrasi pendidik dan tenaga kependidikan oke kita lihat untuk nama kasih administrasi tenaga kependidikannya adalah yaitu ibu istiqomaria SST dengan NIP 1983 080 52 02 60 42 014 oke itu harusnya pejabat penilai kita oke caranya kita kembali ke e-personal lagi scroll ke bawah untuk pejabat penilai kita yang tadinya kepala sekolah kita ubah ke NIP pejabat penilai kita yang seharusnya itu atas nama ibu istiq yaitu ini kemudian kita klik simpan oke kita cek PPK oke atasan langsung ibu istiq sudah sudah ganti ya teman-teman kita lihat untuk PPK Januari sampai Juni oke ini karena belum bisnis semua ini seperti ini tapi secara eh langkah-langkah untuk pengisian seperti itu tinggal untuk SKP nanti teman-teman mengisikan sampai selesai kemudian untuk realisasi SKP Januari sampai Juni ini silahkan teman-teman eh eh print dan kumpulkan ke korwil untuk diminta tanda tangan oleh korwil ke kabupaten biasanya seperti itu eh demikian tutorial dari saya cara mengisi realisasi SKP untuk periode bulan Januari sampai Juni tahun 2021 Kabupaten Kebumen bila teman-teman mengalami kesulitan atau kebingungan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar teman-teman oke dari saya cukup sekian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih